Halo semuanya, saya Koko Niawan. Sekarang kita akan membahas tentang HTTP Message. HTTP Message itu apa sih? HTTP Message itu adalah bagaimana data bertukar dari klien dan server. Jadi sebenarnya yang kita kirim dari klien ke server itu dalam bentuk HTTP Message. Dan yang akan dibalikan dari server ke klien itu juga dalam bentuk HTTP Message. Sebenarnya materi-materi sebelumnya tentang header, tentang URL, tentang method, itu semuanya bagian dari HTTP Message. Jadi secara garis besar ada dua tipe HTTP Message. Yang pertama itu adalah message yang dikirim dari klien. Jadi ketika kita ngirim data ke server, itu sebenarnya bentuknya dalam bentuk HTTP Message. Nah kalau misalnya server membalas data atau dikembalikan datanya dari servernya itu ke klien, maka juga itu sebenarnya bentuknya HTTP Message. Jadi ada dua semuanya. Ketika kita berkomunikasi, sebenarnya ada dua HTTP Message. Yang kita kirim dan yang kita terima. Nah HTTP Message itu punya format standar baku ya. Jadi nggak asal-asalan. Jadi ada format standar bakunya. Ini udah sesuai spesifikasinya. Jadi kalau kita mau implementasi HTTP, ya harus ngikutin standar HTTP Message. Nggak bisa kita asal-asalan bikin HTTP Message. Nah detailnya seperti apa sih? Nah kita bahas detailnya. Jadi ini format detail dari HTTP Message. Jadi ini ada bagian-bagiannya ya. Makanya tadi saya bilang ada format standar bakunya. Kita nggak bisa seenaknya bikin HTTP Message itu semau kita. Itu nggak bisa. Nah biasanya di bagian atas ya, dimulai dari di sini adalah metodnya. HTTP metodnya. Contohnya di sini, ini request ya. Ini berarti yang dikirim dari klien. Dan ini yang di-respon dari si servernya. Nah ini kalau misalnya kita mau ngirim data ke server, maka kita pakai request misalnya. Di sini dimulai dari, jadi ini message-nya dalam bentuk ya teks biasa sebenarnya ya. Jadi kayak post, ini artinya kita, HTTP metodnya post, dikirim dengan URL-nya. Ini kebetulan URL-nya slash doang. Nggak ada apa-apa lagi ya. Nah selanjutnya, diikuti dengan format message HTTP-nya. Saat ini sebenarnya udah mulai masuk ke HTTP 2. Walaupun mungkin adopsinya belum terlalu banyak. Yang paling banyak itu versi HTTP 1.1. Diikuti dengan ada di sini, namanya adalah header. Header itu isinya key value, yang sebelumnya udah kita bahas. Ini key value-nya banyak banget. Pokoknya header itu key value. Sebenarnya, bebas sih kita masukin key value apa aja di HTTP header. Cuma beberapa udah ada yang standar. Contohnya host. Host itu digunakan untuk lokasi dari si ininya apa, server-nya. Misalnya di sini, server-nya di localhost, domain-nya di port-nya 8000. Lalu di sini ada user agent-nya untuk ngasih tau ini dari browser apa. Terus di sini ada accept yang sebelumnya udah kita bahas. Dia mau nerimanya format-nya apa. Kalau lebih dari satu bisa pakai koma, seperti ini. Nah ini ada juga accept language. Digunakan untuk kalau dia pengen nerima respon dari bahasa apa. Terus di sini ada escape encoding, dan sebagainya. Ada banyak banget sebenarnya. Teman-teman bisa baca di format HTTP header. Nah selanjutnya, kalau HTTP header ini udah selesai, misalnya teman-teman masukkan banyak banget HTTP header di sini, teman-teman harus ditambahkan satu buah empty line. Jadi kayak string kosong. Kayak satu baris kosong. Intinya satu baris kosong. Nah kalau misalnya teman-teman mau nambahkan body, maka teman-teman bisa menambahkan body. Apa itu body? Body itu data yang dikirim dari si client-nya. Jadi teman-teman masukkan di sini. Body-nya apa? Terserah teman-teman. Bisa teman-teman JSON, XML, dan sebagainya. Nah setelah itu kalau ini, jadi ini format HTTP message yang udah standar. Ketika dikirim ke server, maka server nanti akan membalas menggunakan HTTP message yang standar juga. Di sini contohnya, cuma di sini nggak perlu ada post-nya ya, karena kan ini balesan dari si server-nya. Jadi HTTP version-nya, ini respon code-nya. Misalnya di sini 403. Di sini ada status respon code-nya. Contohnya forbidden. Lalu di sini ada key value header lagi. Sama. Tambah dengan empty line. Di sini adalah body yang dibalikan oleh si server-nya. Contohnya di sini HTML. Jadi sebenarnya HTTP message itu udah standar. Jadi teman-teman kalau mau bikin, kasarnya ya, kalau teman-teman mau bikin HTTP client, menggunakan web, bukan web, sorry, menggunakan socket programming, sebenarnya teman-teman bisa. Asal nanti teman-teman mendefinisikan HTTP message-nya setuai dengan standar. Jadi kalaupun teman-teman buka browser, sebenarnya browser itu ngirim request seperti ini. Jadi udah standar. Jadi oleh karena itu, kenapa HTTP message itu nggak ribet-ribet amat? Karena formatnya sendiri standarnya gampang banget teman-teman ikutin. Nah, kita bahas tentang HTTP body. Apa HTTP body? HTTP body itu adalah data yang dikirim dari klien atau data yang dikembalikan dari server. Tadi yang saya bilang ya. Jadi setelah header, di bawah sini ada bagian body. Body itu tidak terbatas, bebas teman-teman mau ngirim berapa gede pun bodinya. Contohnya teman-teman bisa upload file 1GB gitu ya. Nanti bodinya masukkan di sini. Filenya 1GB. Cuma memang biasanya server itu punya validasi. Contohnya kalau defaultnya Nginx itu nge-reject data yang lebih dari 1MB. Jadi teman-teman kalau misalnya mau upload data yang lebih dari 1MB, teman-teman nggak bisa kalau di Nginx. Itu defaultnya ya. Kalau teman-teman pengen, oke bisa deh sampai 10MB, itu teman-teman harus ubah konfigurasi si Nginx-nya. Jadi bebas sebenarnya data ini. Di sini nggak ada limitnya. Bebas teman-teman nge-upload seberapa banyak data di sini terserah. Respon pun di sini terserah. Contohnya kalau misalnya teman-teman ngambil data video gitu ya, nanti kan respon di sini juga berupa video. Nah di sini videonya mungkin bisa puluhan mega, ratusan mega, bahkan gigaan. Bebas sebenarnya. Dan HTTP body tidaklah wajib. Karena kan nggak setiap request teman-teman harus ngirim data kan. Contohnya kalau teman-teman buka youtube.com, ya teman-teman nggak butuh ngirim data sebenarnya. Kecuali kalau teman-teman mau upload video baru teman-teman ngirim data. Kalau misalnya teman-teman nggak butuh data, ya nggak perlu sebenarnya. Nah dan juga si respon dari, sorry, respon dari si server, HTTP body ini boleh ada, boleh nggak. Jadi opsional juga. Sebenarnya semuanya opsional sih. Header pun teman-teman nggak perlu wajib ada. Cuma yang paling opsional itu ya body ini. Karena body, contohnya kalau teman-teman request data ke server, ternyata servernya emang nggak ada datanya. Jadi ya dibalikinya kosong. Nggak ada datanya. Nah ini adalah contoh-contoh content type. Jadi oh iya, body itu ngikutin content type ya. Kalau disininya content type-nya misalnya, disini ada content type ya. Nah disini content type-nya adalah multi-part form data. jadi upload form, maka disini isinya adalah key value form. Kalau disini content type-nya JSON, maka disini adalah JSON. Kalau content type-nya misalnya by apa, multi-part, multi-part uniform gitu ya, upload, maka disini contentnya mungkin file upload gitu. Jadi, ngikutin dari content type-nya. Begitu juga disini balesannya. Kalau disini content type-nya berapa, sorry, disini, nah ini content type-nya ada text.atml, maka disini balesannya sih HTML. Kalau disini content type-nya application JSON, maka disini JSON juga. Nah ini contoh-contoh content type CTP body yang saat ini populer. Contohnya misalnya application JSON untuk membalikan data dalam bentuk JSON. Application XML dalam bentuk XML, plain text, cuma text string biasa. Nah kalau teman-teman biasa bikin web, mungkin udah tau tentang ini ya. Application x www form url encode, ini form, isinya key value dari form yang teman-teman submit. Atau disini multi-part form data. Ini kalau form-nya ada filenya di dalamnya, maka teman-teman tipenya adalah multi-part form data. Dan sebenarnya masih banyak lagi content type yang bisa dimasukkan. Ini contoh yang paling populer. Nanti kalau teman-teman bikin RESTful API, mungkin yang paling populer adalah menggunakan JSON. Kenapa? Karena ya, saat ini kebetulan yang paling populer saat ini dalam pembuatan RESTful API menggunakan content type-nya adalah JSON. Oke, jadi sekian tentang HTTP message. Jadi sebenarnya HTTP itu sederhana, standar message-nya udah baku, bahkan teman-teman kalau mau bikin aplikasi klien dan server tanpa bantuan framework atau library, sebenarnya gampang banget. Cukup ikutin standar. Nah, next-nya kita akan bahas tentang penambahan proses authentication dan juga authorization di RESTful API. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.